Beralik informasi seputar kekerasan terhadap anak. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memeriksa sejumlah guru dan kepala sekolah dasar negeri 07 Pagi Kebayoran Lama Utara. Mereka dimintai keterangan terkait kasus setewasnya Ardiansyah, bocah kelas 2 SD yang diduga jadi korban penganiayaan teman sekelasnya. Enam guru dan kepala sekolah dasar negeri 07 Pagi Kebayoran Lama Utara diperiksa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui adanya unsur kelalaian pihak sekolah terkait tewasnya Nur Anggah Adriansyah, siswa SDN 07 yang diduga jadi korban penganiayaan teman sekelasnya. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam. Ganam guru maupun Henis Suci, sang kepala sekolah, menolak berikan komentar. Saya serahkan ke kepala dinas, tolong aja ditanyakan. Sebenarnya bagaimana sih pengawasan di sekolah yang ibu-bibin sendiri seperti apa? Sementara itu, Dinas Pendidikan belum bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan. Rencananya sejumlah pihak terkait lain juga akan dipanggil dan dimintai keterangan. Jadi kalau hasilnya, ini masih kita dalami ya, masih kita dalami terus supaya jangan sampai nanti bias informasinya. Kalau informasinya bias, maka keputusannya juga nanti akan salah. Kita juga jangan langsung yakin, begitu percaya dengan ini kata orang pihak pertama, pihak kedua ngomong ini, kita konfirmasi. Kasus ini juga tengah didalami pihak kepolisian. Mengingat terduga pelaku kekerasan masih di bawah umur, polisi akan terapkan pendekatan khusus. Sejauh ini polisi sudah memeriksa tujuh saksi. Nur Anggah Adrian Syah meninggal dunia Jumat lalu. Siswa kelas 2 SD ini menderita luka di perut dan belakang kepala. Meski sempat dilahirkan ke puskesmas dan rumah sakit Fatmawati, nyawanya tetap tak tertolong. Tim Liputan melaporkan untuk NET.